Intro Apa kabar pemirsa kita berjumpa dalam Warta Parlemen Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya Nandita Eriska Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 pada kisaran 5,3 hingga 5,9 persen Sejumlah fraksi DPR RI meminta pemerintah realistis dalam menyusun kerangka rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2017 Ditemui saat menghadiri rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta baru-baru ini Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edithusetio mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2016 tercatat 4,92 persen Hal ini jauh di bawah target pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,3 persen Menurut Andreas, hal ini dipengaruhi oleh sektor konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi yang bergerak melambat imbas kondisi ekonomi global yang masih tidak kondusif Pemerintah masih menunggu penyelesaian rancangan undang-undang tentang pengampunan pajak atau teks amnesti Pasalnya, melalui pengampunan pajak ini Bank Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi ke depan dapat tumbuh pesat hingga 0,6 persen Andreas meminta pembahasan tentang rancangan undang-undang pengampunan pajak tetap dikaji secara komprehensif dengan memperhatikan asas manfaat, legalitas, dan keadilan bagi masyarakat Indonesia Prospek ke depan ini sangat tergantung dari pengampunan pajak ini dan itu akan sangat tergantung dari berapa banyak dana segar yang akan masuk, yang kita kenal dengan repatriasi ke dalam sistem ekonomi Indonesia Rapat Paripurna juga menyetujui rancangan undang-undang usul inisiatif Komisi 8 DPR RI tentang penyelenggaran ibadah haji dan umroh menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI Anggota Komisi 8 DPR RI Kuswianto berharap undang-undang ini dapat mengurai sejumlah permasalahan pada penyelenggaran ibadah haji tahun 2015 sebelum penyelenggaran ibadah haji tahun 2016 dilaksanakan agar seluruh pelayanan dapat dibenahi dan ditingkatkan Kita ingin memisahkan antara regulator dengan eksekutor Sekarang ini antara regulator dan eksekutor kan sama Yang kedua, antrian ini kan sangat panjang antrian haji ini Bahkan di provinsi tertentu ada yang sampai 20 tahun lebih Harapannya nanti kita pangkas Caranya bagaimana? Yang pertama, tidak boleh lagi ada dana talangan Orang yang mendapat talangan, ini kita anggap belum mampu Kori dan Aang, TVR Parlemen melaporkan Salah satu penyebab tingginya tingkat kejahatan seksual dan diskriminasi terhadap wanita adalah kurangnya regulasi yang dapat melindungi kaum wanita secara menyeluruh Untuk itu, partisipasi kaum perempuan dalam lembaga politik maupun pemerintahan perlu lebih ditingkatkan Menyusul tingginya tingkat kejahatan seksual dan diskriminasi terhadap wanita yang kerap terjadi di tanah air Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menggelar seminar dengan tajuk Promosing Gender Justice and Rule of Law Through Regulation at National Level Seminar yang turut dihadiri anggota Parliamentarians for Global Action serta delegasi Parlemen Malaysia, Filipina, dan Maldives Dalam seminar ini dibahas berbagai permasalahan terkait kesetaraan gender seperti diskriminasi akses wanita kepada pendidikan dan pekerjaan serta masih tingginya tindak kejahatan seksual yang menimpa wanita Terjadinya seksual violence, kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia yang sudah menjadi isu nasional Kemudian padahal sementara kita kan sudah punya banyak perempuan yang duduk baik di DPR maupun di kementerian Nah ini kan menjadi concern atau perhatian kita bersama Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Tantowi Yahya menyayangkan minimnya regulasi yang dapat sepenuhnya melindungi wanita dari tindak kekerasan seksual dan diskriminasi di masyarakat Menurut Tantowi, angka partisipasi wanita saat ini dalam pemerintahan maupun parlemen baru mencapai 17% dari target total 30% Dan sebabnya selalu susah menemukan pemerintah wanita adalah kerana kultur, kerana religi, kerana kepercayaan kerana kepercayaan bahwa di beberapa tempat di Indonesia wanita tidak dipercaya menjadi politik kerana politik adalah sesuatu untuk manusia sesuatu untuk manusia dan paradigma ini harus berubah sehingga tidak ada cara kita bisa mencapai 30% seperti yang mandat oleh konstitusi untuk pemerintah wanita atau pemerintah wanita Nanda Oktaviani dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan Dalam rangka memperingati 70 tahun lahirnya Pancasila DPR RI bekerja sama dengan musisi Ahmad Dhani menggelar konser musik di gedung Pustaka Lokas, Nayan Jakarta Pimpinan DPR berharap konser ini menjadi salah satu langkah untuk mensosialisasikan kembali Pancasila sebagai ideologi dan juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia konser tersebut dimeriahkan oleh kelompok musik dewa 19 yang dipimpin Ahmad Dhani beserta sejumlah artis ternama lainnya acara tersebut juga diisi dengan pembacaan puisi dan orasi politik dari sejumlah tokoh dari gerakan selamatkan Indonesia konser ini dibuka oleh ketua DPR RI Adekomarudin yang didampingi wakil ketua DPR RI di bidang Korpolkam, Fadli Zon mengatakan sosialisasi Pancasila diharapkan akan lebih mudah dicerna ketika dikombinasikan dengan kegiatan seni budaya semacam ini Fadli mengatakan DPR merupakan rumah rakyat dan selalu terbuka untuk kegiatan yang merakyat seperti ini Mas Ahmad Dhani dan kawan-kawan dengan Ibu Radna beberapa waktu lalu sebetulnya persiapannya sangat singkat menginginkan ada satu konser musik dan juga orasi di gedung DPR tentu karena DPR ini adalah rumah rakyat kita dengan terbuka dan dengan sangat senang menyambut inisiatif dari Mas Ahmad Dhani dan kawan-kawan untuk menyelenggarakan ini Senada dengan Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamza mengatakan sudah saatnya DPR menjadi fasilitator untuk segala aspirasi masyarakat Fahri menilai selama ini aspirasi masyarakat kurang terserap dengan baik dengan konser ini ia berharap masyarakat akan kembali mengamalkan Pancasila dengan sepenuh hati Fahri mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu langkah penyelamatan Indonesia yang mulai kehilangan jati dirinya dirinya pun berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi penyelamatan Pancasila dari sisi budaya memang sudah saatnya seperti yang Pak Fadli juga sampaikan tadi DPR memfasilitasi seluruh jenis pikiran dan perdebatan yang ada di dalam masyarakat belum tentu kita setuju tetapi perdebatan itu harus diselenggarakan yang kedua sebetulnya tahun ini kemeriahan untuk merayakan hari lahirnya Pancasila itu memang harus terus kita semarakkan Nur Fuad dan Ade Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan Demikian Warta Parlemen kali ini sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Saya Nandita Eriska Wassalam Terima kasih atas perhatian Anda